Sering terjadi problem Yaitu Tadkala orang tua Tidak senang dengan Sang istri Maka disini perlu dilihat Kalau ketidaksenangan orang tua Kepada istrinya itu Karena perkara yang Sekarang Gak senang karena Menantunya pakai cadar Gak senang Menantunya karena gak suka Mejeng Yang harapan dari orang tua Yang awam ini Menantu itu hendaknya bisa disukuhkan Untuk tamu Ada tamu Tamunya melihat Menantu ibu cuantik sekali Terkadang orang tua itu Menginginkan semacam itu Sementara Menantunya ini tahu Bahwasannya Yang boleh melihatnya adalah Mahrumnya saja Tamu-tamu dari orang tua Atau mertuanya itu Tidak boleh melihatnya Maka Sang idrim menolak Apa yang diinginkan oleh Sang mertua Karena menolak orang tuanya Menolakkan wanita yang baik Untuk dijadikan wanita yang Solihak Itu pekerjaan yang Beratnya luar biasa Tadkala dia menjadi wanita yang Solihak Keluar dekret mertua Tidak boleh ditaati Dekret tersebut Dia harus tetap Menjaga Hubungan dengan istrinya Dan memberikan pemahaman Kepada orang tuanya Yang demikian itu Tidak termasuk Kedurhakaan Kepada Orang tua Dan ini sering terjadi Ketika seseorang dikasih Pilihan Istri atau orang tua Dilihat kondisinya Tapi kalau istrinya durhaka Orang tuanya ngajak kepada Kesolehannya Ya maaf selama Selama tinggal Memang harus pisah Mertuanya orang Soleh dan Solihak Menantunya diajak Untuk menjadi wanita Yang Solihak Berat Ya Maka Yang demikian Dahulukan orang tua Tinggalkan istrinya Kalau sebaliknya Ya tentunya Seperti yang pertama tadi Atau dalam rangka Terkadang orang tua itu Keras kepala Kemauannya harus dituruti Tanpa peduli dengan Kondisi dari Menantunya Maka disini Yang suami haruslah Paham Yang demikian Kami sarankan Jangan satu rumah Ya Tetapi dekat tidak mengapa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa